Agenda kegiatan hari ini di Kecamatan Maus, Komisi D ini apa nih Pak Didi? Hari ini kegiatan Komisi D di Kecamatan Maus itu memantau penyaluran bantuan sembako yang dari Kementerian Sosila, yaitu yang berupa BPNT. Kita berharap agar Ewarung itu dalam menyalurannya sesuai dengan pedungan umum, karena penyalurannya itu ada pedungnya, yaitu pada menganut pada 6T. Yang pertama, tempat waktu, tempat harga, tempat kualitas, tempat administrasi, yang intinya harus tertik, harus baik. Dan kita tidak berharap ada Ewarung yang menjual barangnya itu tidak sesuai dengan harga pasaran. Misalnya harga pasaran di sini, daging ayam berapa, ya harus sesuai dengan harga pasaran yang ada di lingkungan terdekat, yaitu pasar yang ada terdekat di Kecamatan Maus. Dan kita juga tadi sudah menyampaikan, oh, rausah neko-neko, seperti itu. Tidak usah macam-macam sesuai dengan aturan jelas, muliakan KPM, karena KPM adalah bosnya Ewarung. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sukses selalu untuk Komisi D. Assalamualaikum.